Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya Nah hari ini kita akan melanjutkan materi di video sebelumnya Masih tentang bab pesawat sederhana Bagi adik-adik yang belum menyaksikan materi tentang pesawat sederhana Disimak dulu ya videonya Nah untuk kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal tentang bab pesawat sederhana Menyangkut 3 bagian Yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, dan juga katrol Disimak baik-baik ya Ayo kita mulai untuk membahas latihan soal tentang tuas atau pengungkit Prinsip tuas atau pengungkit adalah Keseimbangan Artinya sebelah kanan dan kiri harus sama ya Kalau di tengah-tengahnya ada titik tumpu seperti gambar berikut Rumusnya adalah W dikali LB sama dengan F dikali LK Jadi sebelah kiri dengan sebelah kanan perkaliannya harus seimbang W adalah berat beban dengan satuan Newton atau N F adalah gaya kuasa Satuannya pun sama Newton LK adalah lengan kuasa Satuannya bisa meter atau sentimeter Dan LB adalah lengan beban Satuannya pun bisa meter atau sentimeter Tapi ingat satuannya harus seimbang ya Nah ini adalah contoh soalnya tentang tuas atau pengungkit Perhatikan baik-baik Nah yang 15 Newton adalah W atau berat beban Yang 3 meter lengan beban atau LB Dan yang 5 meter adalah LK lengan kuasa Gaya yang harus dikeluarkan berapa ya untuk mengangkat batu Rumusnya yang tadi ya W dikali LB sama dengan F kali LK Wnya 15 kali LBnya 3 Sama dengan Fnya berapa Kan belum tahu Kita tulis lagi F Dikali dengan LK LKnya 5 15 kali 3 sama dengan 45 Kemudian sama dengan lagi Fnya yang kita cari dikali 5 Nah bagaimana mencari F? Tinggal F sama dengan 45 Dibagi dengan 5 Berapa 45 dibagi 5? Jawabannya sama dengan 9 Newton Mudah kan? Nah untuk tuas atau pengungkit Memiliki keuntungan mekanik Dilambangkan dengan KM Nah rumusnya seperti ini KM sama dengan W Dibagi F Atau berat beban dibagi gaya kuasa Ada satu rumus lagi nih Atau KM sama dengan LK Per LB Atau lengan kuasa Dibagi lengan beban Boleh adik-adik pilih salah satu ya Yang paling mudah Nah untuk contoh soal yang tadi Kalau kita pakai rumus yang pertama W sama dengan 15 dibagi Nah F yang ini 9 Yang kita peroleh tadi 15 dibagi 9 Kalau adik-adik kesulitan membaginya Kita sederhanakan dulu Masing-masing dibagi dengan angka yang sama Dibagi 3 Dan juga dibagi 3 15 bagi 3 5 Per 9 dibagi 3 Jawabannya 3 Jadi KMnya 5 Per 3 Atau 1,6 Kalau mau pakai rumus 1 lagi LK per LB Maka LK nya 5 Kita tulis dulu LK nya 5 Per LB nya mana Oh ini 3 Jadi jawabannya sama kan 5 5 Per 3 Atau 5 dibagi 3 Berapa 5 dibagi 3 Sama aja Jawabannya 1,6 Mudah kan Nah contoh soal berikutnya Seperti ini nih Nah sekarang yang kita cari adalah W nya W itu apa W itu adalah Berat bebannya Dan juga Keuntungan Mekanik Jadi ada 2 ya Yang dicari Kita tuliskan dulu Pertama LK 5 meter Kemudian LB nya Yang 2 meter Nah rumusnya tetap sama Tidak berubah W dikali LB Sama dengan F Dikali LK W nya belum ada Tulis lagi W LB nya 2 Sama dengan F nya 100 Kali LK nya 5 Kita tulis kembali W Dikali 2 Sama dengan 100 kali 5 500 Jadi untuk mencari W Bagaimana Tinggal 500 Dibagi Dengan 2 Jadi jawabannya adalah 250 Newton Seperti itu adik-adik Nah keuntungan mekaniknya Kita pakai salah satu aja ya Misalnya yang LK Per LB Karena angkanya lebih kecil Dan lebih mudah LK nya Adalah 5 Dibagi LB nya LB nya Adalah 2 Jadi 5 dibagi 2 Sama dengan 2,5 Nah sekarang Masuk ke materi bidang miring Perhatikan baik-baik ya Gambar bidang miring Kalau berada di soal seperti ini Keterangannya W sama dengan Berat beban Dengan satuan Newton F adalah gaya Satuannya pun sama Newton Kemudian S Adalah panjang Kemiringannya Dengan satuan Meter atau Sentimeter Dan Satu lagi H Adalah Ketinggian tempatnya Dengan satuannya Meter atau Sentimeter Nah diingat ya adik-adik Satuan untuk S Dengan H Harus sama Bisa meter semua Atau Sentimeter semua Bagaimana dengan rumusnya Perhatikan baik-baik Rumus bidang miring berikut Mirip seperti tuas W dikali H Sama dengan F dikali S Atau berat Dikali dengan Ketinggian Akan sama dengan Gaya dikali dengan Kemiringannya Nah sekarang Bagaimana contoh soal Untuk bidang miring Perhatikan baik-baik ya Contoh soal Tentang bidang miring berikut Berdasarkan gambar Berapakah Gaya Yang dikeluarkan Untuk Mendorong Beban Ke atas Nah dari gambar tersebut Ternyata S W Itu sudah ada Di soal Dan satu lagi Yang belum adalah H Atau ketinggiannya Nah rumusnya Kita tulis lagi ya W dikali H Sama dengan F dikali S W Nya 4000 Dikali H Nya adalah 75 cm F nya yang dicari Tulis lagi F Nah untuk S Ingat harus seimbang ya Karena H nya Pakai satuan cm Maka S juga harus cm Jadi 3 m Sama dengan 300 cm 4000 x 75 cm Adalah 300 ribu Sama dengan F dikali 300 Untuk mencari F Jadi 300 ribu Dibagi dengan 300 Nah untuk memudahkan Kita bisa coret ya 2 nol Di atas dan di bawah Biar seimbang Jadi jawabannya 1000 newton Sekarang kita masuk Ke materi Katrol Adik-adik masih ingat gak Gambar seperti ini Pernah muncul loh Di video sebelumnya Gambar pertama Adalah Katrol tunggal tetap Gambar yang kedua Adalah Katrol tunggal Bergerak Dan gambar yang ketiga Adalah Katrol majemuk Atau Berganda Perbedaannya Yang pertama Untuk katrol tunggal tetap F sama dengan W Atau gaya yang dikeluarkan Sama dengan Berat beban Untuk katrol tunggal bergerak Gaya yang kita keluarkan Sama dengan setengah Dikali W Atau berat bebannya Untuk katrol majemuk Atau berganda Gaya yang dikeluarkan Sama dengan Satu per N Dikali dengan W Atau berat bebannya Nah apa sih N itu? N itu adalah Banyaknya Tali Yang Menyangga Katrol Selain itu Perbedaan ketiga katrol ini Terletak pada Keuntungan mekaniknya Untuk katrol tunggal tetap Memiliki Nilai keuntungan mekanik Sama dengan Satu Untuk katrol tunggal bergerak Memiliki Keuntungan mekanik Sama dengan Dua Dan untuk katrol majemuk Atau berganda Memiliki Keuntungan mekanik Sama dengan N Ingat ya N itu adalah Banyaknya tali Yang menyangga katrol Sekarang kita mulai Mengerjakan latihan Soal Berdasarkan contoh berikut Perhatikan baik-baik ya Jenis katrol Berdasarkan gambar Pertama ini Nah ini adalah Katrol tunggal tetap Yang ditanyakan Berapakah gaya Untuk Mengangkat Beban Tersebut Nah karena ini adalah Katrol tunggal tetap Maka ketentuannya adalah F nya Atau gaya yang kita keluarkan Sama dengan Berat bebannya Nah karena berat bebannya 60 Newton Maka F nya Sama 60 Newton juga Mudah kan Jadi ingat ya Tinggal Antara F sama W sama Gambar yang kedua Adalah seperti ini Nah kalau gambar kedua ini Menggunakan katrol tunggal Bergerak Untuk katrol tunggal Bergerak Ketentuannya Ingat ya Yang ditanyanya Berapa Gaya Untuk Mengangkat Beban Tersebut Nah dengan pertanyaan yang sama Tapi Pasti jawabannya Berbeda Karena menggunakan Rumus yang berbeda Karena katrol tunggal Bergerak Maka ketentuannya adalah F nya sama dengan 1 per 2 Atau setengah Dikali W Atau berat beban Jadi F nya sama dengan Setengah Dikali dengan 90 Nah berapa Jawabannya adalah 45 Newton Jadi gaya yang kita keluarkan Hanya setengahnya Dari berat beban Atau 45 Newton saja Nah contoh soal yang terakhir Seperti ini Ini adalah jenis katrol berganda Atau katrol majemuk Berapakah gaya Untuk Mengangkat Beban Tersebut Nah ingat ya Untuk katrol berganda Kita harus menentukan Terlebih dahulu N nya Apa itu N? Masih ingat? Nah N itu adalah Jumlah Talik Yang Menyangga Katrol Kita hitung Satu persatu ya Satu Dua Tiga Empat Hanya ada empat ya Satu tali lagi Tidak terhitung Karena itu bukan Tali yang menyangga katrol Hanya untuk Dipegang saja Jadi Jumlah Talinya Atau N Sama dengan empat Nah F nya Ingat rumus yang ini F sama dengan Satu per N Kali W Jadi F sama dengan Satu per N nya adalah Empat Dikali W nya Tiga enam Jadi Sepere empat Kali tiga enam Sama dengan Sembilan Newton Sampai disini dulu ya Adik-adik Semoga Apa yang disampaikan Dapat dimengerti Dan bermanfaat Sampai ketemu Di video-video berikutnya Dan jangan lupa Klik like Comment Share Dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum